Langsung kalau saya dengar dari depan Stadion Gelora Bung Temu Surabaya saat ini sayup-sayup GR masih terus dilakukan untuk persiapan opening ceremony yang akan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ada yang menarik dari proses opening atau yang nanti akan berlangsung pada pukul setengah 7 malam nanti ini adalah karena opening ini merupakan hasil negosiasi dari Ketua Umum PSSI dengan pihak FIFA sehingga akhirnya opening dilakukan dan ada satu catatan dari opening yang akan berlangsung nanti malam durasi opening tidak boleh lebih dari 8 atau 10 menit jadi maksimal durasi 8 sampai dengan 10 menit. Namun sejumlah penampilan juga sudah bersiap pada sore hari ini nantinya akan ada sejumlah aktis papan atas yang juga kemudian menampilkan performanya pada ajang opening ceremony Piala Dunia U17 FIFA Indonesia 2023. Di antaranya ada Wika Salim dan juga ada Aurelie Mormans yang juga nanti kemudian memberikan penampilan terbaiknya ada dua lagu yang sampai sekarang ini masih dirahasiakan tapi itu yang akan jadi kejutan pada opening nanti. Opening yang akan berlangsung pada pukul 18.30 menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir dipastikan akan berlangsung spektakuler karena semua effort sudah dilakukan lalu juga baik dari pihak panitia sudah melakukan upaya maksimalnya supaya opening yang berlangsung nanti malam ini akan menjadi hal yang diingat dan juga sekaligus menjadi sesuatu hal perjalanan baru untuk dunia persepak bolaan Indonesia. Kita tentunya tunggu bagaimana nanti proses opening berlangsung karena setelah proses opening berlangsung yang juga kemudian akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo akan ada penampilan atau pertandingan Indonesia melawan Ekuador di mana Indonesia melawan Ekuador ini merupakan sesi kedua pertandingan yang akan berlangsung hari ini. Jadi hari ini akan ada dua pertandingan. Di sesi pertama akan berlangsung pada pukul 4 sore atau sekitar 1.30 jam dari sekarang di mana pada pukul 4 sore nanti yang menjadi atau yang menjadi pertandingan pembuka pada sore hari ini yaitu Panama melawan Maroko. Kita juga masih menunggu nanti bagaimana hasilnya. Tentunya Indonesia melawan Ekuador harus ditonton bersama-sama dengan semangat kemerdekaan. Demikian. Luar biasa. Terima kasih kita dari Surabaya kita menuju ke Solo sekarang. Di sana ada Widi Nugro. Widi, bagaimana persiapan di Stadion Manahan Solo? Elin dan Saudara, persiapan di Stadion Manahan Solo sudah sangat siap artinya. Memang sejak beberapa istilah akhir, semua sudah disiapkan termasuk sarana-persarana pendukung. Kalau di dalam stadion sendiri sudah dijamin siap karena memang sudah berpengalaman beberapa kali menggelar pertandingan tetap nasional dan berusaha daripada. Sementara untuk persiapan yang lain seperti misalnya pengangkutan penonton ataupun juga situasi di sekitar stadion, beberapa kali sudah dilakukan simulasi. Seperti penjemputan penonton dari kantong parkir dengan satu lebat, kemudian mereka akan diturunkan di titik di mana yang paling dekat dengan pintu masuk. Kemudian dari mana nantunya para suci IP ataupun VIP dan juga pemain yang masuk ke lokasi stadion dan media juga tentunya akan diatur. Dan semuanya sudah diatur di bukaan rupa hingga sore hari ini siap untuk mengeluarkan pertandingan pertama yaitu Mali melawan Esbevistan dilanjutkan malam harinya. Spanyol melawan Kanada dan untuk hari ini sudah dilakukan juga penyebaran pasukan pengamanan yang tidak terlalu mencolok. Artinya di sekitar stadion mana sudah tercover oleh tim pengamanan TNI Polri yang berjumlah lebih dari 3.000 personil. Dan untuk sore hari nanti juga sudah disiapkan seperti tempat penukaran ataupun tempat screening tiket karena di setiap pertandingan disediakan 1.500 tiket gratis. Ya itu ditujukan untuk siswa SMP dan juga siswa sekolah sepak bola. Dan untuk sore nanti juga sudah disiapkan tim-tim pendukung yang akan menjamin kelancaran dari pertandingan di stadion mana. Dan juga hingga nanti malam apabila terjadi penonton keluar dari stadion sudah diatur arah mana mereka keluar, arah mana untuk menuju ke shuttle dan kembali ke kantong parkir. Dan untuk kemudian besok juga pertandingan yang lain juga akan dilakukan stadion yang sama. Oke baik, terima kasih Widi Nugroho untuk laporannya sebelumnya ada KK Madona. Selamat bertugas kembali. Nah, Bungu Wesley mungkin tadi kita sudah melihat dan juga mendengar bahwa euforianya sudah mulai terasa, sudah mulai masuk stadion semua. Kalau dari Bungu Wesley sendiri prediksi skor Indonesia melawan Ecuador, singkat saja. Ini pertanyaan paling berat. Saya berharap kita tidak kebobolan, meskipun kalau hitung-hitungan kita mencetak gol ketika kita 7 pertandingan di Jerman, kita mencetak 6 gol. Jadi kemasukan 12 dari 7 lagu Ciumbapal. Tidak kita bisa mencetak gol lawan tim Eropa dengan perbedaan gaya bermain, postur tubuh, dan fisiknya. Jadi kita tidak boleh minder, tidak boleh merasa rendah diri melawan Ecuador. Tapi jangan kebobolan cepat. Jangan kebobolan cepat itu? Ya. Berarti kalau untuk skornya berapa kira-kira? Saya berharap satu-satu saja. Satu-satu saja. Oke, baiklah. Nah, itu menurut Bungu Wesley. Spot Lovers. Lalu bagaimana menurut para penonton yang nanti akan menonton berikut liputannya? Indonesia menurut percaya harus menang pertandingan dua. And the climate is good, all the other countries need to act the might. Indonesia is their country, so support them. Kayaknya berat ya, khususnya Ekuator. Ya. Berat kayaknya. Paling kalau tingginya sih menang ya, tapi kalau lihat itu kayaknya imbang. Menang, menang berapa, Pak? 2-1. Ya, baik. Spot Lovers, Sapa Bintang Muda akan segera kembali. Saya dan juga Bungu Wesley akan berjumpa lagi dengan Anda. Usai jadat.